Halo lor, ketemu lagi dengan Oji Kui di Makan-Makan Jalan-Jalan. Kali ini kita kuliner di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta. Oji Kui punya satu episode baru nih lor. Episodenya kuliner ringan. Dan ini kita tayangkan tiap hari Selasa lor. Kuliner ringan ini mengulas tentang kuliner viral, kuliner-kuliner baru, kuliner apa yang ada di kota Malang ini lor. Hari ini kita kuliner di Jalan Soekarno-Hatta, tempatnya di depan Taman Kerida Budaya. Hari ini kita akan kuliner yang ringan lor. Kuliner es lor. Wow, es apa itu? Seperti apa bentuknya? Mari kita lihat aja lor. Ayo lor. Ini es apa gitu? Es teller selera Anda juga. Es teller selera Anda juga. Sudah lama jualan ini? Tidak lama kok. Oh, 8 tahun. Tidak lama tahun ya. Apa, jual apa aja? Es teller sampai sambur, was. Es teller sama es sambur ya? Kalau es teller kayak gitu. Tidak lama begini iya. Oh, dan aja sama albuka. Oh, gitu. Apakah es sambur? Saya tinggal tiga, yang satu apa? Saya dua, mas. Oke, teller apa aja yang campur, mas? Apa satu-satu yang bisa? Yang teller. Kalau teller juga yang tumbuh, kalau campur. Es teller, ya peringat apa? Es teller ya? Ya, es teller. Es teller aja. Susunya apa? Coklat apa? Oke, putih apa coklat? Sisi bisa, mas. Oh, yang satu coklat, yang satu putih ya? Yang satu coklat sama. Bentar ya. Jangan. Nah, lor. Es teller kita udah dateng, lor. Wah. Es teller ini... Lihat, lor. Wah. Pas kita tadi lihat pembuatannya, itu susunya banyak banget, lor. Nah, ini juga apukatnya juga melimpah, nggak pelit. Degannya juga banyak banget, lor. Kita coba ya, lor. Berdoa dulu sebelum makan. Coba, lor. Pertama, kuahnya dulu, lor, ya. Coba dulu kuahnya. Makan, lor. Ini penampakan kuahnya, lor. Makan, lor. Ini yang saya coba, ini yang coklat, lor. Wah. Susu coklatnya melimpah, jadi... Melejak banget coklatnya di dalam mulut, lor. Makan, lor. Oh. Kita coba apukatnya, lor. Makan, lor. Apukatnya lembut, kematangannya pas. Di mulut lumer, apukatnya lumer. Coklatnya meledak banget di mulut. Cocok banget buat siang-siang, lor. Top, top. Sekarang kita coba satu lagi. Tadi kita pesen dua, lor. Yang satu, coklat. Yang satu adalah susu putih. Nah, ini yang putih, lor. Ini juga salah satu komponennya, lor. Nangkanya. Tadi kita pesen esteler, ya, lor. Esteler itu terdiri dari ada apukat, kelapa muda, nangka. Di sini nangkanya juga nggak pelit, lor. Satu sendok isinya seperti ini, lor. Nangkanya, lor. Lihat, lor. Kita coba, ya, lor. Makan, lor. Nangkanya manis, nggak lembek, matangnya pas. Ini kuahnya susu putih. Susu banget kuahnya. Enak banget. Jadi wajar, ya, lor. Nggak. Di tempat ini memang selalu rame. Apalagi menjelang siang. Menjelang siang di tempat ini selalu ramai. Banyak anak mahasiswa umum selalu datang ke tempat ini dan ramai. Nggak salah, es ini sudah bertahun-tahun di posisi di depan Taman Gerida Budaya, ya, lor. Jadi aksesnya kalau kalian dari Suhad, kalian akan, dari arah manapun Suhad, depan Taman Gerida Budaya, kalian akan bisa menemukan esteler selera Anda, Pak Agus. Jangan salah. Mulai ada beberapa pendiru-pendiru, tapi yang benar adalah esteler selera Anda, Pak Agus, ya, lor. Dan, esteler ini, dengar-dengar, sehari bisa menghabiskan banyak alpukat, lor. Coba nanti waktunya kita bayar-bayar, kita akan tanya-tanya. Dalam satu hari bisa menghabiskan berapa alpukat? Oke, lor, kita makan. Lor, es kita sudah habis, lor. Habis dua yang coklat sama vanila, yang susu vanila. The best. Berapa harganya? Ayo kita bayar-bayar, lor. Ayo, lor. Kita waktunya bayar-bayar, lor. Sudah. Estelernya berapa, Pak? Estelernya sepuluh ribuan, ya. Es campur muda gitu, Pak. Es campur sepuluh ribu. Sehari bisa habis berapa ini, bahan-bahan ini? Bapak. Kalau alpukatnya? Satu quintal. Satu quintal? Tiap hari, Pak. Iya, Pak. Tiap hari, ya. Kalau cuaca mendukung. Dukung, ya. Ini kalau susu ini sendiri, per hari habis berapa kali? Dua karton, Mas. Dua karton, ya? Iya. Mulai tahun berapa jualan, Pak? Kalau mulai jualan, 2008. 2008? Tidak pindah-pindah, ya? Ini siapa, Pak? Hah? Pindah. Baris ini. Oke, deh. Enak, enak. Berasa, kan? Oke, deh. Berarti dua, dua puluh, ya? Dua puluh, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamatnya sehari itu bisa habis satu kuintal, ya? Ini dengan Pak Agus, ya, Pak? Saya sendiri. Nah, Pak Agus. Satu kuintal, ya, Pak Agus? Satu kuintal lebih. Itu apa? Ada supplier sendiri? Ada ya, Pak? Ada supplier sendiri dari Mataram, dari Utuf Pandang. Dari Mataram. Jualan esnya di Malang. Apu katanya dari Mataram. Hebat. Pandang, Sulawesi. Ini rajikan sendiri, kan, Pak, ya? Iya, ini rajikan sendiri. Lain yang punya, Pak Agus selalu ada. Oke. Tidak pernah kosong apukatnya punya Pak Agus. Berarti meskipun kalau di pasar apukat lagi mahal, lagi langka, apa harga naik atau tetap, Pak? Harga jual es terhadnya aku masih tetap, Pak. Saya kira itu menjaga, ya, Pak. Nah, kesungan. Oke, ini kalau ke Suhat, nih, harus cari yang namanya Pak Agus, nih. Eh, selera, estelnya selera Anda, Pak Agus, nih. Ciri khasnya gampang. Dari kumisnya, Pak Agus, ya? Nah, ini dari payung yang paling besar. Ini payungnya besar. Tidak ada lagi di depannya Taman Kedidah Budaya. Ya, depan Taman Kedidah Budaya. Oke, makasih, Pak Agus, ya. Sukses, Pak Agus. Ya.